Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan alarm mobil sini ya Langkah pertama kita mulai dengan menjamper atau menggabungkan kabel warna merah dengan kabel warna kuning polos dan kabel warna kuning garis hitam pada soket besar kemudian disambung ke positif atau stro langsung selanjutnya kabel warna hitam digabung atau dijumper dengan kabel warna orange polos dan kabel warna orange garis hitam dari soket alarm yang besar kemudian disambung dengan kabel negatif atau ground untuk dua kabel warna coklat dari soket alarm yang besar disambung ke kabel lampu weser kiri dan kanan kabel warna biru dari soket alarm yang kecil disambung ke kabel switch pintu ini gunanya ketika alarm dalam posisi terkunci ada yang membuka pintu maka sirine akan bunyi dan lampu akan menyala kabel warna pin dari soket kabel warna pin dari soket besar disambung ke sirine atau tua atau tua kabel warna beginning kabel warna pin dari soket kabel warna pin dari soket kabel warna pin kabel warna pin dari soket kabel warna ores dari soket alarm yang kecil disambung ke lampu rem ini berfungsi ketika direm pada saat mesin bunyi atau menyala terkunci otomatis kemudian kabel warna putih dari soket alarm yang kecil disambung ke kabel positif kunci kontak dua kali atau khusus on terakhir kabel warna putih polos dan kabel warna putih garis hitam dari soket alarm yang besar disambung ke kabel motor anak log yang ada di pintu kanan depan demikian penjelasan tentang cara pemasangan alarm mobil senia semoga video ini bermanfaat sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh